Selamat pagi pemerintah, perkenalkan saya Widya, jurnalis dari MNC Portal. Kini saya tengah berada di Stasiun Kereta Cepat Halif Perdana Pusuma, Jakarta Simur, Selasa 2 April 2024. Kini saya tengah memantau pergerakan pemudik Kamin 10 jelang Lebaran 2024. Sini saat ini saya tengah berada di Ruang Tunggu. Dan saat ini untuk kereta akan berangkat pada pukul 1 siang. Pemerintah, selamat siang. Saat ini saya Widya Micella, jurnalis dari MNC Portal. Kini tengah berada di Stasiun Kereta Cepat Halif Perdana Pusuma, Selasa 2 April 2024. Kini saya tengah memantau pergerakan para penumpang Kamin 10 jelang Lebaran 2024. Sini bisa terlihat ya, ada sekitar ratusan orang yang ingin melakukan perjalanan menuju Bandung, Jakarta menuju Bandung, Pemirsa. Ini lagi proses step in kartu. Sebagai informasi untuk keretanya akan berangkat pada pukul 1 lewat 2 menit. Berangkat pada pukul 1 lewat 2 menit. Sini ada jumlah ratusan penumpang yang akan berangkat menuju Bandung. Saat ini lagi proses pengecekan tiket yang dilakukan secara otomatis. Kini saya tengah memantau pergerakan para penumpang Hamin 10 jelang Lebaran 2024. Sini tambah terlihat pemirsa ada puluhan penumpang yang ingin bergerak menuju Bandung. Dimana jadwal keberangkatan kereta akan berangkat pada pukul 1 lewat 2 menit. Sebelum memasuki kereta cepat, para penumpang sejumlah penumpang melakukan pengecekan tiket terlebih dahulu. Sebagai informasi juga untuk Hari ini menurut Manager Corporate Communication KCIC Bapak Emir Monti mengatakan bahwa untuk hari ini diperkirakan ada sebanyak 14.000 penumpang per hari. Dimana nantinya masa angkutan Lebaran 2024 akan berlangsung mulai tanggal 5 April 2024 mendatang. Sementara itu untuk jumlah tiket yang terjual sudah mencapai 80% di jam-jam tertentu, yaitu pada pukul 7 malam, 8 malam dan setengah 9 malam dengan tiket okupansi mencapai 80%. Sebagai informasi juga kereta cepat WUS ini juga untuk pertama kalinya digunakan untuk Lebaran di tahun ini pemirsa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pemirsaan tepat di sebelah kiri saya bisa dilihat ada rangkaian kereta cepat push. Cukup ramai Pemirsaan tepat diperkirakan kereta dari Jakarta menuju Bandung akan berangkat pada pukul 1 lewat 2 menit. Jadi untuk para penumpang harus berada di sekitar stasiun 30 menit sebelum jam keberangkatan. Pemirsaan tepat di ikut ya penampakan dari kereta push. Saat ini semuanya tengah menaruh barang-barang, menaruh barang dan menaruh... Memang rata-rata untuk siang hari ini belum terlihat pemudik ya jadi masih banyak puluhan orang yang melakukan perjalanan bisnis ke Bandung. Ini begitu penampakan ya Pemirsa. Mohon perhatian kepada orang yang berada di pintu kedatasi. Kereta api cepat nomor K1230 dari Pegal luar menuju ke Hali akan segera tiba di stasiun. Kereta api cepat akan berhenti di peron 2. Jadi di pintu kedatangan kereta. Please pay attention for working stance at the rifle gate. Drain number G1230 We will rise soon and we stand up. Bisa dilihat Pemirsa, penumpang sudah mulai memasuki kereta api, eh kereta, maaf kereta cepat push. Nantinya kereta akan diberangkatkan sekitar pukul 1 lewat 2 menit. Tapi gate-nya akan ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Mas, saya masuk lagi Pemirsa. Mas, jam berapa Mas masuknya Mas? Berangkatnya jam berapa Mas? Namanya nanti jam 11, eh jam 1 lewat 2. Tapi nanti Pemirsa, jam 12? Oh Mas, ya lama? Ntar ya Mas? Ya. Kita lihat Pemirsa. Ya, kalau misalnya mau naruh barang-barang bisa di... Ada locker di sini Pemirsa. Jadi lebih, ya. Oh, sebagai informasi juga di sini memang belum ada porter Pemirsa. Jadi diharapkan bagi para penumpang yang ingin menggunakan layanan kereta cepat push, harus membawa barang-barang yang cukup ya. Itu penampakannya Pemirsa masih menunggu keberangkatan pada pukul 1 lewat 2 menit. Pemirsa kalau Pemirsa, rumah pulang terdisha kata Zeus. Ini menunggu Pulang Badung. Sendakan masivity untuk pemirsa, mistake ditumpang. mas toiletnya mana mas ini ya ini toiletnya kan oh iya bentar bukan bentar ya ini penampakan toiletnya pemirsa ya dapat dilihat kereta cepat, harga tiketnya mulai dari 150 ribu pemirsa dan itu tergantung dengan high season ya permintaan kalau misalnya semakin semakin tinggi jumlah penumpang semakin mahal biasanya ini cukup bersih pemirsa ya toiletnya ini ada toilet lagi ini ada toilet pemirsa ini ada toilet buat disabilitas ya ini bentuk penampakan toilet disabilitasnya pemirsa cukup bersih ya karena memang lumayan dengan harganya ya kan 150 ribu pemirsa ini untuk disabilitas untuk bersih ini ya eh maaf ya kasih gak abang adil kasih bang sebagai informasi juga tadi dilihat ya pemirsa memang ini ada mulai masuk lagi push untuk keberangkatan pada pukul setengah dua jadi sebelum ke bandung mereka ketegel alur dulu pemirsa ayo 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 Ini ada yang keluar, yang dari Bandung. Jangan melewati garis pengamanan di kedua sisi perol. Perhatian kepada penumpang yang membawa anak-anak untuk selalu mengawasi serta berhati-hati dengan celah antara kereta api cepat dan perol. Dear passengers, thank you for choosing us as you're traveling down. Welcome to Colleen Station. After alonting the plane, please see the road. You, KBS, and both from the hotboard. Pay attention to passengers with the children, all according to watchful children. If you please, point the camera to me that's me at the hotboard average. Terima kasih telah menonton! Selamat siang, Pemirsa. Saya Widya, jurnalat dari MBC Portal. Kini saya tengah berada di stasiun kereta cepat KCIC, Halim Perdana Kusuma, Selasa, 2 April 2024, Pemirsa. Di sini ada sejumlah pengguna kereta api yang baru saja turun dari Bandung menuju Jakarta. Yang di sini, kemudian di bagian sebelah kanan saya ini akan mau berangkat menuju Bandung. Tapi sebelumnya mampir dulu, Pemirsa, ke Tegal Alur. Untuk harga tiket KCI Kereta cepat sendiri atau WooJ, ini mulai dari harga Rp 150.000. Dan ini juga tarif harga tiketnya fluktuaktif Jadi kalau misalnya banyak peminat harganya bisa lumayan Bisa sampai Rp300.000-Rp400.000 Ini kita tengah menunggu Baik, sekian reportasi dari saya, Widya Misela Dari KCI, stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma melaporkan Terima kasih